Korban sertifikat hasil ajuan-ajudifikasi yang dijaminkan orang lain ke bank di desa Cibiu, Kaler, Kabupaten Garut bertambah. Sebelumnya, warga bernama Ahmad mengaku didatangi petugas bank dan ditagi hutang padahal dia tak pernah merasa meminjam. Lebih heran lagi, sertifikat tanahnya dijadikan jaminan. Padahal yang Ahmad tahu, sertifikatnya masih di desa karena belum memiliki uang 150 ribu rupiah untuk menebusnya. Pengacara Anton Silgar yang membantu Ahmad kemudian menerima aduan warga lain yang senasib dengan Ahmad. Masya Allah ini pemerintah, para wakil, pemerintah, anggota DPR, rupati, ini gimana nih? Orang tidak berada, jadi korban terus. Ini gimana Pak kita, Pak? Cibiu, Kaler, Pak. Pak, Assalamualaikum. Menanggapi hal tersebut, kepala desa Cibiu, Kaler, Asep Gojali mengaku kaget dengan bertambahnya korban sertifikat dijaminkan ke bank tanpa izin yang disampaikan pengacara Anton. Mengantisipasi hal ini, Kades Cibiu, Kaler dalam waktu dekat bakal segera mengumpulkan para ketua RW dan RT untuk urun rembuk di desa dan mengidentifikasi warga-warga yang mengalami nasib yang sama. Kendati peristiwa ini terjadi pada saat Kades sebelumnya, namun Kades Asep Gojali akan menyelesaikan. Daripada nyicil, muncul persoalan lebih baik kita kumpulkan sekaligus biar tuntas. Ujarnya Dari Garut, timthejournal.com Mengabatlah.